Halo Mam, kali ini aku ada video acara Mami Poco berbagi pelukan cinta untuk kulit lembut balita Indonesia. Acara ini diadakan pada tanggal 22 September 2016 bertempat di Atrium Mall Central Park. Acaranya seru banget loh Mam. Nah, kita lihat yuk keseruannya seperti apa. Di Poco Jang Lane ini banyak sekali arena permainan, jadi aku gak khawatir bosi kecil. Kita tuang, jadi kita tuang langsung. Kita lihat kalau misalnya ini adalah demonstrasi ketika si bayi itu pipis dan kita lihat penyerapannya di permukaan topok si bayi itu sendiri. Kita coba tunggu sekitar 30 detik ya, kita lihat. Penyerapannya yang cepat dan merata di seluruh permukaan. Jadi kalau misalnya bayinya tuh lagi main, aktif bergerak, kiri kanan, jadi dia tuh tidak mengenang di satu tempat, melainkan di semua tempat. Ya, kemudian ada kertas saring, dari bayi SPG bisa diangkat kertas saring. Tolong dipekat, ditaruh di atas permukaan popok sekarang, kemudian langsung diberi pemberat, balok. Kita lihat penyerapan blue liquid itu atau cairan biru itu dipergakan kertas saringnya, dipertunjukkan kepada konsumen. Nah, itu bisa dilihat ya. Skin-to-skin langsung itu membantu dia keringetan, dan akhirnya demamnya sempat rendah gitu. Jadi aku rasa pelukan itu banyak sekali manfaatnya. Banyak banget orang yang bilang, jangan banyak peluk atau bendong anak, nanti anaknya jadi manja, jadi bau tangan gitu. Ternyata itu semua mitosnya. Iya, itu betul. Cuma mitos. Cuma mitos. Jadi anak semakin banyak kita peluk, semakin banyak sentuhan skin-to-skin, dia jadi semakin anten, semakin mandiri, malah bisa dilepaskan sendiri. Terus juga dia akan tumbuh jadi anak yang jauh lebih tenang dan pasti mandi. Kita akan menguntungkan, apalagi kalau sudah musim hujan, kerepotan sekali untuk jelan satu hari, tidak akan kering, dan nanti penumpuk berhari-hari. Makanya kami juga memutuskan dalam perawatan kesehatannya memakai handburs. Gimana acaranya? Seru banget kan? Oke, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.